Hai ini apa nih aduh makan dulu saya sudah lapar ini sayur yang tadi saya potong-potong itu labu siam saya campur dengan apa namanya nih ini lagu siam yang sayur labu siam yang tadi saya campur dengan ini apa ini aduh toge toge astaga bisa lupa toge ini ada sambal say namanya sambal colo-colo atau sambal dabu-dabu dan ada ikan bakar ya tadi saya punya bapak ada pulang bawa ikan bakar dulu kepala ikan ini bagaimana caranya kita makannya agak sulit sih sambil yang sebagian sini saja say duh repot deh mau makan saja pastegah merepotkan ya sapu kepala tak potong tidak kadang buat video itu sepunya kepala tak potong tidak terambil Hai kadang deh setengah biji mata ah dasar ya Aduh mungkin karena daging dari laut langsung masih segar jadi dagingnya tuh manis tapi durinya banyak Hai kalau tahu namanya kenapa ya Hai sapa tunggu siapa 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 ya Aduh sepunya adik pulang ke sekolah dan dia punya teman-teman jadi dia baterai saya untuk buka pintu oh goyang dia baterai saya untuk buka pintu di samping durinya terlalu banyak saya skip dulu video ini karena sekolah makan terlalu lama say kalian tunggu sampai bosan saya tidak minum air mineral ya kan jangan lihat kalau saya minum air mineral ini air isi ulang say botolnya yang bekas paket digunakan berulang-ulang-ulang kali ya ini bukan air mineral kemasan tapi air isu ulang dari ini sumbernya tadaaa Hai sumbernya dari galon say gitu lah ya manusia biasa apa sih panasnya cuacanya sangat cerah benderang cuaca hari ini sangat panas ya sangat bagus mantap panas sekali say ini sudah siang dan sepunya piring kotor masih berhamburan di sekitar situ sana bekas pembakaran dan saya juga cuci ini apa namanya nih tong atau ember loyang apa sudah yang kalian mau bilang terserah kalian ya saya mau cuci dan saya mau menempatkan sebagian dari kebanyakan barang disini tidak terpakai masuk ke dalam tempat ini untuk disimpan ya kalau terlalu banyak berhamburan seperti begini ini akan jadi tempat permainan tikus sediakan jalan ke belakang sana tak putar-tap putar disitu membawa lari makanan bermain kesana kemari setiap malam dan mengganggu kita beristirahat dia tidak lari di atas sini dia cuma lari di bawah sini di bagian bawah-bawah sini di bawah sini ya sampai di bawah sana tuh dia lari ke bawah situ jadi saya bersihkan area sini saya kasih hilang dia punya eh segala tetap bengek yang taruh disini ya ember-ember atau apa segala macam ya baskom-baskom semua sekes tinggal kasih pindah ekstinggal kasih pindah semua dan saya cuci dan sekes masuk ke dalam sini biar aman dari hama yang satu itu ya gar mandir dari luar ke dalam sini masuk ke luar masuk ke luar tidak tahu di orang lain punya rumah ada tangga-tangga sini mungkin mungkin juga mengalami hal yang saat mengalami hal yang sama seperti saya Hai jadi seharus membersihkan semuanya dengan sangat bersih tidak terlalu bersih-bersih masih tapi setidaknya dia tersimpan dengan baik agar hama-hama itu tidak mengganggu dan tidak merusak segala isi yang ada di luar ini ini dia setiap malam beribut ya lari ke sana kemari turun ke sana kemari akhirnya kita tidur sudah terganggu kaget-kaget kita ada orang pancuri padahal ini tikus yang lari ke sana kemari ya tidak tahu urusan apa sih malam beraksi ya kayak penjahat dasar tikus tapi yang saya bicarakan sini bukan tikus-tikus kantor ya ini tikus-tikus got cucian saya Beb cuman sedikit saja yang lain kemarin kan saya sudah cuci jadi cuma sedikit begitu nanti kalau sudah penuh baru saya cuci lagi jalan ke dapur dan melihat segala situasi dapur yang sangat berantakan ini ya selesai masak dan dia punya pering-pering kotor masih full di situ berantakan segala sesuatu kuali-kuali juga masih terhambur ini harus dibersihkan sampai di bawah-bawah ini bekas-bekas minyak ini bekas minyak yang yang harus dibersihkan saya lihat sangat kotor jadi dia harus dilap dibersihkan dapur ini tidak terlalu wow amat ya tapi setidaknya bersih dari segala macam percobaan yang ada di muka bumi ini jadi kita harus membersihkannya setiap hari secara terus-menerus berulang-ulang membersihkan segala sesuatu yang ada di dapur karena kalau orang datang dari luar pasti mereka akan melihat yang utama adalah kamar mandi dan dapur itu dua hal yang terutama yang dilihat tamu kalau mereka masuk berulang-ulang kamar mandi ternyata cuma mau menyelihat-lihat segala sesuatu yang ada di kita punya dapur dan kamar mandi oke itu lagu lama lah ya aduh setelah banyak bacot ya mari kita menyelesaikan semua ini dulu saya karena sudah siang sedikit lagi takutnya hujan akhirnya pekerjaan saya jadi terhambat jadi karena saya mencuci piring di luar dan membersihkan segala sesuatu di luar sana jadi kalau hujan dia akan tempias-tempias jadi nanti akan bikin kita basar dan bermandi hujan jadi seharus menyelesaikannya karena biasa kalau siang kebawah begini sudah mulai hujan enggak tahu ya cuaca kita sudah berubah-berubah yang tidak jelas hai 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 jika 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 j selamat menikmati 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 wow selamat menikmati 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 selamat menikmati